Warga negara Indonesia atau warga negara asing pelaku perjalanan internasional yang memasuki wilayah Indonesia terlebih dahulu harus melakukan karantina selama lima hari. Selain itu, pelaku perjalanan internasional juga wajib tes PCR dua kali saat tiba di Indonesia dan setelah masa karantina berakhir. Bagi pelajar, mahasiswa pekerja migran Indonesia dan pelaku perjalanan dinas pemerintahan telah disediakan fasilitas karantina di Wisma Pademangan. Sementara bagi pelaku perjalanan bisnis atau wisata, bisa memilih hotel karantina yang ditunjuk pemerintah. Pasca karantina, kesehatan pelaku perjalanan akan terus diamati selama 14 hari. Jika menunjukkan gejala COVID-19, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Warga yang menyalahi aturan karantina ini akan mendapat sanksi sesuai Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Kekarantinaan Kesehatan. Apabila masyarakat yang melanggar tentang kegiatan kekarantinaan kesehatan ini, itu bisa dijerat pada pasal 93. Itu bisa dikenakan sanksi penjara satu tahun dan atau denda 100 juta. Aturan ini berlaku sejak 14 Oktober hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 20 Tahun 2021. Satrio Adewi Caksono, Jakarta